Intro Wali Kota Palopo HM Judas Amir bersama istrinya Dr. Haja Otiasari Umar mendatangi kantor pelayanan pajak terpadu KPP Pratama Kota Palopo Jumat 30 September 2016, pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Selain Wali Kota, Ketua DPRD Kota Palopo Harisal Alatif ikut mendatangi kantor KPP Pratama di Jalan Andik Jema. Wali Kota Palopo HM Judas Amir beserta istri dan Ketua DPRD bermaksud mengajukan taks amnesti atau pengampunan pajak. Tiba di kantor KPP Pratama Palopo, Judas Amir langsung diarahkan menuju ruang kerja Kepala Kantor KPP Pratama Palopo Ahmad Fudoli. Sebelum mengajukan amnesti pajak, Judas Amir bersama Ketua DPRD Palopo Harisal Alatif serta Ketua Dekopinda Kota Palopo Sirmayanto berbincang-bincang dengan Kepala KPP Pratama Palopo dan jajarannya. Judas Amir dalam kesempatan itu mengajak seluruh warga Kota Palopo sebagai wajib pajak mengajukan taks amnesti, bahkan terkhusus kepada para PNS di jajaran Pemkot Palopo, terutama para pejabat Palopo agar mengajukan amnesti pajak dan jadi teladan bagi masyarakat. Sementara Kepala KPP Pratama Palopo Ahmad Fudoli menyambut gembira kunjungan Wali Kota, Ketua DPRD, dan Ketua Dekopinda Kota Palopo untuk mengajukan amnesti pajak melalui KPP Pratama Palopo. Ahmad Fudoli mengapresiasi Judas Amir karena tercatat sebagai Kepala Daerah Pertama di Luraya yang telah mengikuti amnesti pajak. Ini baru Pak Wali Kota Palopo saja. Tapi insya Allah bulan-bulan berikutnya seluruh Kepala Daerah ikut juga program amnesti pajak ini. Kau PNS wajib SPT-nya secara elektronik atau e-filing. Sampai hari ini kita kurang lebih sudah hampir 500 wajib pajak yang sudah ikut amnesti pajak dengan nilai kurang lebih 9 miliar. Ini, ini orang Pak Wali Kota, ini semua orang taat pajak. Karena sudah didahului oleh Wali Kota dan Kota DPRD-nya. Iya. Mantap, mantap. Kita ini harus jadi penultan. Kami juga sudah laksanakan wajiban kami. Atau yang lain lah. Bukanlah juga wajibamu. KPP Pratama Palopo menangani pajak luhu raya meliputi Kota Palopo, luhu, luhu utara, dan luhu timur termasuk Tanah Toraja dan Toraja Utara. Sejauh ini, Ahmad Fudoli menyebutkan baru sekitar 448 wajib pajak di luhu raya yang telah mengajukan amnesti pajak dari sekitar 150 ribuan wajib pajak. Wartawan Koranseruya Israel Lengli mewartakan dari Sudut Kelapa, Jalan Kelapa, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.